hai hai semuanya kembali lagi ke channel dapur sawi di video ini dapur sawi mau berbagi resep sayur lodeh spesial bumbu instan enak mudah dan praktis yuk simak cara membuatnya pertama-tama siapkan bahan dan bumbunya bahannya ada terong labu siam kacang panjang tahu kol dan telur bumbunya ada bumbu raja instan indofood bawang merah bawang putih santan sedang garam dan penyedap rasa pertama -tama cuci dan potong semua sayur potong-potong terong lalu rendam air lalu potong labu siam potong kacang panjang iris bawang merah dan bawang putih lalu iris cabai dan potong-potong tahu lanjut goreng tahu sampai setengah matang kuning ke coklatan lalu angkat dan tiriskan lanjut rebus telur setelah semua bahan siap lanjut untuk memasak siapkan panci lalu tuang santan ke dalam panci masak santan di api sedang sampai mendidih sambil diaduk-aduk biar santan tidak pecah setelah mendidih masukkan bawang merah bawang putih dan cabai iris lalu aduk-aduk setelah itu masukkan labu siam dan aduk-aduk lagi lalu masukkan garam dan penyedap rasa tunggu sampai labu siam setengah matang lalu masukkan terong dan kacang panjang dan aduk-aduk biarkan mendidih lalu masukkan telur dan masukkan tahu aduk-aduk lagi lalu masukkan kol dan masukkan bumbu instan lodeh biarkan mendidih dan matang koreksi rasa lalu angkat dan sajikan semua bahan dan bumbu yang digunakan bisa disesuaikan dengan selera dan kebutuhan ya karena setiap kebutuhan dan selera setiap keluarga berbeda-beda dan terima kasih yang sudah mampir di channel Dapur Sawi semoga resepnya bermanfaat dan jangan lupa dukung terus channel Dapur Sawi dengan cara subscribe like share komen dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Dapur Sawi selamat mencoba dan nantikan resep selanjutnya dari Dapur Sawi terima kasih